Durjanak Satria Jilid 5 Kiranya sayup-sayup sekiat mendengar di dalam rumah itu ada suara teriakan dan bentakan, jelas itu suara pertempuran. Dalam keadaan pikiran kacau, sudah berada di depan rumah pun N. Y. O. Yam belum lagi mendengar. Rupanya karena gertakan N. Y. O. Yam itu. Sing Leong benar-benar ketakutan dan tidak berani sembarangan bergerak, terpaksa ia duduk bersila menunggu di gardu itu. Dalam keadaan begitulah tiba-tiba ia dengar seorang bersuara heran, Hi! Bin Sing Leong apa yang sedang kau lakukan? Berlatih iwakangkan bukan di sini tempatnya. Waktu Sing Leong berpaling, terkejut dan bergirang. Kiranya pendatang ini adalah Witi Yang Jing, Huchong Kuan atau wakil komandan pasukan pengawal istana. Cepat Sing Leong memberi hormat sambil menyapa, Maaf, tidak aku sambut kedatangan Witi Jin. Guruku sudah berkunjung ke tempat Ta Jin. Kedatanganku bukan untuk mencari gurumu, melainkan ingin ku cari anaknya, kata Witi Yang Jing. Karuan Sing Leong terkejut, Hei, apakah titik apakah Witi Jin hendak menangkap N. Y. O. Yam? Ia membatin apakah bocah itu telah membuat tonar di rumahnya dan tidak tertangkap di sana, maka sekarang Witi Yang Jing menyusulnya ke sini. Betul, demikian terdengar Witi Yang Jing menjawab. Aneh juga, dari mana kau tahu aku ingin menangkap dia? Sing Leong merasa lega, dari ucapan orang dapat diduga N. Y. O. Yam belum lagi kepergok, cepat ia menjawab pula, A. I., lantaran sejak kecil kurang terdidik sehingga kelakuan sutaku itu tidak benar, semoga dia tidak sampai berbuat sesuatu yang melampaui batas. Engkau salah dengar, tapi tidak salah duga, aku memang hendak membekuknya. Kata Witi Yang Jing dengan tertawa. Hei, jangan gugup, meski tindak tanduk sutemu itu tidak benar, tapi bukan hendak kubekuk dia untuk dihukum, melainkan Chong Kuan Tai Jin ingin mencari dia untuk memainkan sesuatu peranan. Sebentar bilang hendak membekuknya, sebentar lagi mengatakan mencarinya, Bin Sing Leong menjadi bingung. Dibuatnya. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, sungguh hamba tidak mengerti, memainkan peranan urusan apa maksudnya? Witi Yang Jing tahu Bin Sing Leong bisa dipercaya, maka terus terang ia beriyahukan tipu muslihat yang telah diatur Rostai itu, lalu ditambahkannya. Ini berarti pura-pura menjadi sungguhan, paham tidak? Dengan sendirinya skenario sandiwara ini tidak boleh diketahui Niyoyam, juga dia tidak harus dibekuk benar-benar. Nah, urusan ini sudah kujelaskan padamu, hendaknya segera kau pergi mencarinya. Bisa jadi aku akan bergebrak dengan dia setengah pura-pura dan setengah sungguhan, habis itu segera kau datang untuk melawak denganku. Sampai di sini mau tak mau Bin Sing Leong harus bicara terus terang, katanya, Tai Jin, sayang kedatanganmu agak terlambat, sebab Niyoyam itu sudah. Kenapa dengan dia tanya, Witi Yang Jing cepat. Dia-dia sudah kabur, tutur Sing Leong. Keruan Witi Yang Jing terkejut, Hah, kenapa sampai dia kabur? Kan tidak nanti dia menaruh curiga bahwa ayahnya hendak bertindak sesuatu padanya. Hamba tidak tahu sebab apakah dia kabur, jawab Sing Leong. Cuma hamba sudah berusaha merintanginya sekuatnya, tapi-tapi hamba sendiri kena ditutupnya. Dengan sendirinya ia tidak berani mengaku terus terang melainkan mengarang cerita yang membesarkan jasa sendiri. Oh, kiranya begitu, pantas kau duduk saja di sini sejak tadi tanpa bergerak, kata Witi Yang Jing. Hiat tu bagian mana yang ditutupnya? Kung fu hamba terlampau rendah sehingga tidak tahu jelas hiat tu mana yang ditutupnya, jawab Sing Leong. Hamba cuma tahu bagian yang tertutup itu dalam tiga bulan akan kambuh penyakitnya, dan bila kambuh jiwa hamba selalu terancam. Oh, masa begitu lihai? Coba ku lihat kata Witi Yang Jing, lalu ia memeriksa Nadi Bin Sin, Leong dan memeriksa penyakitnya dengan teliti. Habis memeriksa, tersembul senyum pada wajahnya. Dengan sendirinya hati Bin Sing Leong kebat-kebit, cepat ia tanya, Witi Yang Jing, apakah jiwa hamba? Pelahan Witi Yang Jing menepuk punda orang, katanya, jangan gelisah, coba kau tarik napas panjang. Sing Leong menurut dan tarik napas, dirasakan gihai hiat bagian perut rada perih serupa ditusuk jarum, bahkan dalam sekejap, saja setengah badan atas terasa kaku. Sungguh kejut Sing Leong tak terperikan, serunya. Hah, setelah bangsa cilik itu menutukku, ia juga menyuruhku menarik napas dan rasanya serupa sekarang ini. Hanya bagian hiatu tidak sama. Diam-diam Witi Yang Jing merasa geli karena Bin Sing Leong tidak menyadari telah tertipu oleh In Yeo Yam. Kiranya ilmu silat Witi Yang Jing cukup tinggi, malahan boleh dikatakan masih di atas ostai. Cuma dia bangsa Han, maka dia diperbantukan kepada ostai. Rupanya Willy Yang Jing juga dapat menguji Bin Sing Leong memang pernah ditutup orang dengan lewekang yang liai, cuma hiatu itu sudah lancar kembali, kero menutuk hiatu Nyeo Yam memang berbeda dengan kero Witi Yang Jing sendiri. Namun pada dasarnya tidak mungkin mengakibatkan kematian dalam waktu tiga bulan. Mestinya ia hendak bicara terus terang kepada Bin Sing Leong, tapi setelah dipikir lagi, rasanya lebih baik jika hal ini tidak dikatakan, maka ia berlagak ragu sejenak dengan prihatin. Tentu saja Bin Sing Leong merasa kebat-kebit, ia coba tanya lagi, bagaimana, Witi Jin, mohon memberi penjelasan terus terang. Karena didesak barulah Witi Yang Jing menjawab, a'i, kero menutup hiatu bangsa cilik itu memang sangat liai, dalam waktu tiga bulan jiwamu memang terancam bahaya, cuma, titik, tanda petik, cuma apa cepat Sing Leong tanya lagi? Jangan gelisah, ujar Witi Yang Jing, betapapun aku masih sanggup menyembuhkan penyakitmu. Cuma tenagaku harus terkuras cukup banyak. Jangan khawatir, dalam beberapa hari ini penyakit itu takkan bekerja. Nanti kalau pekerjaan kita sudah beres baru akan kuyembuhkan dirimu. Bin Sing Leong kegirangan, cepat ia memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Diam-diam Witi Yang Jing merasa geli, pikirnya, jika bocah Xi Nyeo itu dapat menipu dia, kenapa aku tidak boleh membohonginya? Hei hei, aku dianggapnya sebagai tuan penolongnya, masa dia berani membangkang setiap perintahku? Maka ia sengaja bergelak tertawa, katanya. Ah orang sendiri, jangan sungkan. Ku bantu kesulitanmu, tentu jupa berharap kau bantu kesukaranku. Silakan Witi Jin bicara saja, cepat Sing Leong berseru. Begini, desis Witi Yang Jing dengan suara tertahan. Sekarang juga ada kesempatanmu untuk berjasa. Sing Leong bergirang dan juga berduka, tak diketahuinya urusan apa yang Witi Yang Jing hendak menyuruhnya berbuat. Ia pikir berjasa memang baik, kalau harus menjual nyawa, inilah yang tidak kelop. Dalam keadaan serba susah, terpaksa ia berlagak menurut dan berucap, silakan Witi Jin memberi petunjuk seperlunya. Meski bocah N.Y.O.Y.M. itu sudah kabur, tapi S.Y.O.Y.A.U.L.I. itu. Titik. Bicara sampai di sini Witi Yang Jing sengaja berhenti dan memperlihatkan rasa sanksi. Selagi Bin Sing Leong hendak bertanya, mendadak Witi Yang Jing memberi tanda agar jangan bersuara, lalu ia menuding meja batu di dalam gardu tadi dan memberi isyarat pula agar dia membuka pesawat rahasianya untuk memancing musuh masuk perangkap. Bin Sing Leong dapat menangkap maksud isyaratnya tapi tidak mendengar sesuatu suara tentang kedatangan musuh. Ia tidak mengerti mengapa Witi Yang Jing tampak tegang dan menyuruhnya berbuat demikian, ia pikir apakah mungkin orang memperhitungkan N.Y.O.Y.M. akan kembali lagi ke sini? Belum selesai berpikir, dilihatnya, Witi Yang Jing telah bersembunyi kebalik gardu. Dan baru saja Witi Yang Jing bersembunyi di depan Bin Sing Leong lantas muncul satu orang. Seorang gadis muda belia, usianya paling-paling baru 17-18 tahun. Kiranya Leong Leng Chu adanya. Setelah menerjang ke dalam rumah N.Y.O.Liok, Leng Chu mengira pasti akan mengalami pertempuran sengit, siapa tahu keadaan justru sunyi senyap. Sepanjang jalan tiada rintangan apapun. Dilihatnya centing keluarga N.Y.O. sama tertutup kaku. Ia tidak tahu semua ini perbuatan C.S.K.I.A.T., disangkanya perbuatan N.Y.O.Y.M. sehingga menimbulkan rasa ragu dan sanksinya. Sampai di gardu pemandangan inilah baru ditemukannya seorang yang dapat bergerak, yaitu Bin Sing Leong. Meski Sing Leong tidak pernah melihat Leng Chu dan Leng Chu juga tidak pernah melihat Sing Leong, tapi begitu bertemu keduanya lantas tahu tiapa pihak lain. Segera Leng Chu membentak, ku tahu kamu ini Bin Sing Leong, murid pertama N.Y.O.B.O.K., aku juga tahu kamu ini orang maha usuk, tapi aku tidak takut kau main gila di hadapanku. Ingin ku tanya padamu, harus kau jawab sejujurnya. Karena Bin Sing Leong bermuka burik, sebelumnya Leng Chu sudah diberitahu oleh N.Y.O.Y.M., maka sekali lihat saja lantas dikenalinya. Dengan sendirinya Bin Sing Leong juga lantas menduga si Nona pastilah S.Y.O.Y.A.U.L.I. itu. Cuma melihat usia Leng Chu masih semuda ini mau tak mau ia rada meremehkannya. Maka ia lantas balas mendengus, hektometer, cuma seorang S.Y.O.Y.A.U.L.I.M.acam kau juga berani titik au. Belum habis ucapannya segera ia melancarkan Pu Aulan, tapi sebelum tangan menyentuh tubuh Leng Chu tahu-tahu tangan sudah terpegang dulu oleh si Nona, hanya menggunakan sebagian tenaga saja Leng Chu meremas tangan Bin Sing Leong dan membuatnya menjerit kesakitan. Hektometer, melulu sedikit kepandayanmu ini juga berani melawanku jengek Leng Chu. Kau minta mampus atau ingin hidup? Sing Leong kesakitan atau meratap? Oh, ampun Nona, aku tidak berani lagi. Baik, sekarang hendaknya mengaku terus terang, Kalau tidak, jangan menyesal jika aku tidak kenal ampun lagi, kata Leng Chu sambil melepaskan pegangannya. Setelah jiwa selamat, cepat Sing Leong menjawab, Nona ingin tanya apa, silakan bicara saja, apa yang ku tahu pasti akan ku katakan. Hektometer, masakah kau berani dusta, jengek Leng Chu? Ayo lekas katakan, N.Y.O.Y.A.U.M. berada di mana sekarang? Hektometer, dia mengampuni jiwamu, tentu karena dia ingin kau insaf kembali. Leng Chu pernah saling belajar luekang dengan N.Y.O.Y.A.U.M., maka kepandayan N.Y.O.Y.A.U.M. cukup dikenalnya, meski Bin Sing Leong hanya ditutuk satu kali oleh N.Y.O.Y.A.U.M., tapi akibat tutukan itu dapat diketahui oleh Leng Chu. Ucapan Leng Chu hanya karena dia ingin tahu di mana beradanya N.Y.O.Y.A.U.M., tapi justru menimbulkan sanksi Bin Sing Leong terhadap janji Wo Tiang Jing yang menyatakan akan menyembuhkan penyakitnya. Cuma We Tiang Jing masih sembunyi di situ, betapapun ia tidak berani mengaku terus terang segitu saja kepada Leng Chu. Karena keraguannya, Leng Chu tidak sabar menunggu lagi, bentaknya, Bin Sing Leong, kau mau mengaku atau tidak? Sing Leong pikir jika tidak menurut perintah We Tiang Jing, setelah S.Y.O.Y.A.U.L.I. ini pergi tentu aku akan dibunuhnya. Tapi, kalau ku bantu dia menangkap S.Y.O.Y.A.U.L.I. ini, mana mungkin N.Y.O.Y.A.U.M. akan memberi obat penawar padaku? Ah titik ada akalku. Dalam keadaan kepepet timbul akalnya, segera ing memberi isyarat kedipan metu kepada Leng Leng O.U. dan berkata, tentang N.Y.O.S.U.T., dia-dia. Dengan sendirinya Leng Chu merasa heran apa maksud orang memberi isyarat. Dia kenapa bentaknya pula? Setelah dia menutup hiatoku segera ia turun ke bawah, sambung Sing Leong. Turun ke bawah, apa maksudmu desak Leng Chu? Maksudku, dia turun ke bawah gardu ini, sembari dia arah. Sing Leong lantas menekan tombol pesawat rahasia sehingga meja balu itu pelahan bergeser dan terlihatlah lubang manu ke bawah tanah. Apa itu di bawah? Tanda petik. Lorong bawah tanah, tutur Sing Leong. Di situ ada sebuah kamar rahasia guruku. N.Y.O.S.U.T. sudah mencurigai ayahnya sendiri, maka aku ditutupnya dan dipaksa mengaku tempat rahasia ini, katanya N.Y.O.S.U.T. ingin tanya langsung kepada ayahnya. Diam-diam Leng Chu terkejut, pikirnya, rupanya N.Y.O.S.U.T. Kepada ayahnya untuk terakhir kalinya. A.I.Kan mimpi belaka. Semoga N.Y.O.S.U.T. masih mempunyai perasaan dan tidak membuat celaka kepada anak sendiri. Di bawah lubang ini ada perangkap apa? Tanyanya kemudian. Tidak tidak ada, benar tidak ada, jawab Sing Leong. Padahal tujuan W.T.Y.O.S.U.T. ingin memancing Leong. Leng Chu ke dalam lorong untuk menjebaknya. Paling sedikit dapat mengurungnya beberapa hari di situ dan membuatnya kelaparan, dengan begitu baru kemudian akan dibekutnya. Cuma kerbicara bin Sing Leong yang berlebihan itu justru menimbulkan curiga lengcu. Benar perkataanmu si Nona menegasi. Sing Leong khawatir si Nona tidak tahu maksudnya, ia coba berkata pula, manaku berani dusta, silakan turun saja dan segera dapat menemukan N.Y.O.I.M. Sembari bicara jarinya menggores huruf lari di udara, ia pikir gerak tangannya itu pasti takkan dilihat jelas oleh W.T.Y.O.S.U.T. Namun ia pun tidak tahu apakah Leong Leng Chu paham maksudnya atau tidak. Dilihatnya Leng Chu tidak pergi, sebaliknya malah mendekati lubang itu, tampaknya masih ragu. Tentu laju hati Bin Sing Leong tambah kebat kebit dan serba salah, serunya pula. Percayalah padaku, tidak nanti kudus taimu. Ia menandaskan kata percayalah padaku dengan harapan Leng Chu paham maksudnya. Belum lenyap suaranya, mendadak terdengar deru angin, sesosok bayangan serupa burung terbang melayang tiba, belum sampai orangnya segera melancarkan pukulan lebih dulu, tenaga pukulan yang dasyat menyambar ke arah Leong Leng Chu. Orang yang menyergap secara mendadak ini tak lain tak bukan ialah Witi Yang Jing. Ia lihat Leng Chu hanya melongok lubang bawah tanah itu, seperti mau melompat ke bawah, tapi urung. Ia khawatir kehilangan kesempatan baik, maka segera melompat keluar dan menyergap si nona. Tak taunya Leng Chu sudah siap sedia, dia memang sengaja memancing keluarnya musuh. Meski tidak tahu ada lawan tangguh bersembunyi di sekitar situ, tapi dari gerak tangan dan kerbicara Binsing Leong itu depat diduganya pasti ada sesuatu yang tidak beres, sebab itulah ia sengaja berlagak sanksi dan berdiri di depan lubang gua itu untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Meski mendadak sergapan Witi Yang Jing itu, namun juga sudah dalam dugaannya. Begitu terasa angin menyambar tiba, cepat ia ayun tangannya ke belakang, tiga buah tau kuih ting, paku penembus tulang, yang sudah disiapkannya terus disambitkan. Tering ting, dua paku itu tersampuk jatuh oleh angin pukulan, paku ketiga agak mencong dan mengenai bahu Witi Yang Jing. Meski Witi Yang Jing menguasai kung fu tiat poh gam semacam meluakan kelas tinggi yang kebal senjata, tidak urung terasa sakit juga, namun paku itu tetap tergetar mencelat oleh tenaga dalamnya. Walaupun terkejut, namun lega juga perasaan Witi Yang Jing, ia pikir siow yauli yang terkenal lihai ini ternyata juga cuma begini saja. Dalam pada itu, liong lengcu juga sudah berputar, tau-tau ia sudah mengeluarkan senjatanya berwujud ruyung lemas, bentaknya, kalian mengapakan eni yoyam? Kalau tidak, serahkan dia dengan baik, jiwamu akan ku cabut sebagai gantinya. Haha, ikut saja padaku, aku berbalik tidak menghendaki nyawamu, jawab Witi Yang Jing dengan tergelak, berbareng ia melompat maju dengan juru sengkik tingkong atau elang menyambar dari udara, kedua tangannya segera mencengkeram sekaligus. Kret, ruyung lemas liong lengcu terjepit oleh jarinya dan putus sebagian, sebaliknya betisnya juga tersabet oleh ruyung, meski tidak terluka, kesakitan juga kurang ajar. Lihat senjata ku bentak Witi Yang Jing dengan gusar, segera ia pun mengeluarkan senjatanya sepasang poan keantit, ditempurnya liong lengcu dengan sengit. Bin Sing Liong tidak menyangka akan menimbulkan akibat demikian, ia menjadi gugup, serunya, Witi Yang Jing, tahan dulu sementara, akan kupanggilkan bala bantuan. Ia menggunakan alasan untuk menyingkir. Cuma sayang sudah terlambat. Ketika itu Witi Yang Jing sedang menubruk maju dan tepat melayang di depan Bin Sing Liong, mendidik ia membentak, Bin Sing Liong, jangan main gila di hadapanku. Berbareng Witi Yang Jing terus mendepak sehingga Bin Sing Liong terpental. Rupanya meski Witi Yang Jing tidak tahu isyarat apa yang diberikan oleh Bin Sing Liong kepada Liong Lengcu, tapi jalan pikiran Sing Liong sudah dapat diterkanya. Lengcu tidak suka kepada Sing Liong, tapi sekarang ia tidak tega menyaksikan orang mati lantaran dirinya. Pada saat, hampir sama ketika Witi Yang Jing mendepak tadi, Ruyungnya juga lantas menyabet. Ginkang Lengcu terlebih hebat daripada Witi Yang Jing, mestinya dia sempat kabur kalau mau, tapi karena serangannya ini, ia sendiri lantas terhalang malah. Ruyung yang bermaksud melilit kaki lawan berbalik membelit poan kean pit. Kembali bentak Witi Yang Jing sambil membetot. Penaga Lengcu memang kalah kuat, ia terseret dua langkah lebih dekat dan blok, Ruyung lemas yang terbuat dari benang parak itu putus bagian tengah. Tapi karena tindaknya itulah jiwa Bin Sing Liong tertolong. Depakan Witi Yang Jing menjadi berkurang kerasnya, Bin Sing Liong terpental serupa bola dan tepat jatuh ke dalam lubang. Meski terbanting hingga kepala pusing tujuh keliling, isi perut pun terasa berjungkir balik, namun jiwa selamat. Terdengarlah suara gemuruh, meja batu berputar kembali ke tempat semula sehingga lubang rahasia itu tertutup rapat. Witi Yang Jing tidak lagi menghiraukan mati hidup Bin Sing Liong, ia tarik kembali poan kean pit dan digabung pada tangan kanan, dengan tangan kiri ia lancarkan pukulan pula untuk mengurung Liong Leng Chu. Kung Fu Yiti Yang Jing memang tinggi, ditambah lagi berpengalaman luas, hanya bergebrak beberapa jurus saja sudah diketahuinya kekuatan lawan. Segera ia ganti kera bertempur, di tengah serangan poan kean pit disertai pula pukulan dasyat. Seketika Leng Chu terkurung dengan rapat di bawah bayangan poan kean pit dan angin pukulan. Terpaksa Leng Chu lolos pedangnya, tapi karena kehilangan ruyung, daya tempurnya jauh berkurang sehingga agak kewalahan menghadapi lawan. Di tengah pertarungan sengit, mendadak Leng Chu melancarkan serangan berbahaya, ia menubruk maju dengan nekat. Diam-diam Witi Yang Jing bergirang, pikirnya, jika engkau tidak nekat begini mungkin dapat bertahan lebih lama, dengan kera begini engkau akan mati lebih cepat. Tak terduga tindakan Liong Leng Chu itu justru memang disengaja menyerang untuk mundur. Ketika Witi Yang Jing menyambut tuburkan Leng Chu itu dengan suatu cengkeraman maut, tahu-tahu Nona itu melompat mundur malah lebih setombak jauhnya. Gerak perubahan si Nona yang cepat dan gesit itu sungguh di luar dugaan Witi Yang Jing. Cuma sayang juga jurus Liong Leng Chu ini juga agak terlambat. Bila mana siasat ini dikeluarkan sejak tadi tentu dia masih cukup tenaga untuk kabur. Sekarang keadaannya sudah agak lemah, ginkangnya tidak dapat melebihi Witi Yang Jing lagi. Ingin lari ke mana, si Oye Auli bentak Witi Yang Jing sambil mengejar. Baru melintasi sebuah gunung-gunungan, beberapa kali lompatan lagi ia sudah menyusul sampai di belakang Leng Chu. Campaknya si Nona segera akan kena di cengkramnya dari belakang. Syukurlah pada detik itu juga tiba-tiba seseorang membentak, mau lari ke mana, si Oye Auli. Mendengar suara ini, seketika Leng Chu nelenggong malah. Hal ini sama sekali di luar dugaannya. Sebab orang yang membentaknya bukan lain daripada N. Yeo Yam. Dengan sendirinya Leng Chu tidak percaya N. Yeo Yam, hendak memusuhinya, tapi bentakan si Oye Auli itu benar-benar keluar dari mulut N. Yeo Yam, sebab itulah ia melenggong. Kejadian terlebih cepat daripada diceritakan, pada saat itu dia sudah terpegang oleh Witi Yang Jing. Tiba-tiba N. Yeo Yam melayang tiba secepat terbang sambil berteriak, Hei, siapa kau, lekas serahkan si Oye Auli ini kepadaku? Kenapa harus ku serahkan padamu tanya, Witi Yang Jing. Dengan marah N. Yeo Yam menjawab, akan ku gunakan dia untuk menyelamatkan jiwa ayahku. Kau tangkap dia di rumah ayahku, tentu kau pun sahabat ayah. Ayolah lekas-kau serahkan dia kepadaku. Witi Yang Jing menghela nafas lega, pikirnya, kiranya bocah ini telah tertipu oleh Chong K. Yai Jin. Tentu dia baru pulang dari rumahku dan sudah menyaksikan ayahnya sedang dirangket di sana. Tipu daya ostai yang sengaja menyiksa N. Yeo Bok untuk mengancam N. Yeo Yam menyerahkan Si Oye Auli memang adalah hasil rundingannya dengan Witi Yang Jing. Maka tertawalah Witi Yang Jing, haha, Hiantik tidak perlu susah payah lagi, aku inilah Witi Yang Jing, wakil Chong Kuan Jagob pengawal istana, biarlah Si Oye Auli ini akan ku serahkan sendiri kepada Chong Kuan Tai Jin. Tapi N. Yeo Yam lantas menggeleng, katanya, peduli siapa engkau, pokoknya Si Oye Auli ini harus ku serahkan langsung kepada Chong Kuan Tai Jin dan urusan beres. Maksudmu ini harus dipuji, cuma, belum lanjut ucapan Witi Yang Jing, tahu-tahu N. Yeo Yam sudah menerjangnya sambil membentak, tidak perlu banyak omong, kalau tidakkah serahkan dia kepadaku, biar kuadu jiwa denganmu. Hei, jangan ngacau, masa jiwa Si Oye Auli ini tidak kau pikirkan lagi, ceru Yiti Yang Jing. Mati atau hidup tak ku peduli, Chong Kuan Tai Jin kan tidak menyatakan harus ku serahkan dia dengan hidup, bentak N. Yeo Yam. Liong Leng Chu adalah buronan kerajaan, dengan sendirinya, Wili Yang Jing ingin mendapat jasa besar dan hendak menangkap si Nona dengan hidup. Maka ia sendiri berbalik khawatir kalau N. Yeo Yam mencelakai Si Oye Auli ini. Hei, jangan ngawur bentaknya pula, sambil memeluk Liong Leng Chu, dengan tangan lain ia hadapi serangan N. Yeo Yam. Kung Fu Witi Yang Jing semibabat dengan N. Yeo Yam, tapi sekarang dia harus membela Liong Leng Chu, jadinya sukar menandingi N. Yeo Yam malah. Tiba-tiba Leng Chu berteriak, betul, Engkoh Yam, aku lebih suka mati di tanganmu daripada jatuh dalam cengkeraman musuh. Asalkan kalian ayah dan anak dapat berkumpul, mati pun aku rela. Ucapan Leng Chu ini sebenarnya semacam pelampaisan rasa dongkolnya saja. Tapi demi mendengar teriakan si Nona, hati Witi Yang Jing lantas tergerak malah, timbul pikirannya untuk mengujinya. Segera ia gunakan Leng Chu sebagai tameng untuk menangkis pukulan N. Yeo Yam. Tak terduga pukulan N. Yeo Yam benar-benar dihantamkan ke tubuh Liong Leng Chu. Kontan tangan Witi Yang Jing tergetar, dada juga terguncang keras, tanpa terasa ia melemparkan Liong Leng Chu. Haha, engkau tertipu N. Yeo Yam terbahak-bahak sembari berputar, secepat terbang ia memburu ke sana dan tepat menangkap tubuh Liong Leng Chu sebelum jatuh ke tanah, segera pula ia buka hiatus si Nona yang tertutup. Sedikitpun Leng Chu tidak terluka, dengan girang ia mendekap N. Yeo Yam, katanya, engkau Yam, tipu seranganmu tadi harus kau ajarkan kepada aku. Kiranya kung fu yang digunakan N. Yeo Yam tadi disebutkah santahgu atau memukul kerbau dari balik gunung, yaitu semacam meluakang tinggi yang dapat menghantar musuh melalui saluran benda lain. Dengan kung fu khas ini, biarpun benda yang dijadikan jembatan itu adalah tubuh orang ketiga juga takkan menjadi soal. Sebau itulah meski pukulan N. Yeo Yam tadi disalurkan melalui tubuh Ling Leng Ru, namun sasarannya adalah Witi Yang Jing dan Leng Chu tidak mengalami cedera apapun. Maklumlah, dalam keadaan gawat tadi jelas Liong Leng Chu sukar lolos dari cengkeraman Witi Yang Jing. Terpaksa N. Yeo Yam mengambil risiko dan pura-pura hendak minta Liong Leng Chu untuk digunakan menukar jiwa ayahnya, bahkan nadanya seakan-akan tidak segan mengorbankan nyawa Leng Chu. Sebab kalau dia tidak bicara demikian, tentu Witi Yang Jing akan menggunakan Liong Leng Chu sebagai sandra untuk mengancam N. Yeo Yam sendiri. Begitulah setelah menyadari dirinya tertipu, sungguh gusar Witi Yang Jing tak terlukiskan, segera ia membentak, bangsa cilik, biar kuadu jiwa denganmu. Jangan kau mimpi akan lari bersama si O. Yeo Li itu. Dalam pada itu Hiat T. Leng Chu baru saja dilancarkan oleh N. Yeo Yam, tenaganya belum lagi pulih. Witi Yang Jing menaksir dirinya cukup kuat menandingi N. Yeo Yam, sedangkan orang di sekitar ramah N. Yeo Bog adalah begundalnya, asalkan dia bersuara tentu akan datang bala bantuan dengan segera. Tak tahunya, belum lagi bala bantuannya datang, tahu-tahu bala bantuan N. Yeo Yam yang tiba lebih dulu. Kiranya sejak tadi C. Sekiat sudah masuk ke taman itu dan baru sekarang ia menampakkan diri. Waktu Witi Yang Jing memburu maju, saat itulah C. Sekiat melompat keluar dari semak-semak dan membentak, hendak kau bikin susah mereka? Hektometer, kau pun jangan mimpi. Keparat dari mana, berani temberang di sini bentak Witi Yang Jing dengan gusar. Ia liat C. Sekiat juga masih muda belia, disangkanya kaum kroco yang tidak berarti, maka ia yakin serangannya yang dasyat pasti akan merobohkan lawan dengan mudah. Tapi lawan yang disangkanya kaum kroco ini telah membuatnya terkejut. C. Sekiat hanya membuat suatu gerak tangkisan dan tangan didorong dengan perlahan, tampaknya tak bertenaga, tapi sebenarnya mengandung enam gerakan yang tidak sama. Segera terjadi adu tenaga pukulan, C. Sekiat juga tergeliat sedikit. Sebaliknya, Witi Yang Jing tergetar mundur dua langkah, bahkan tenaga pukulan C. Sekiat terus berubah menjadi tenaga tabasan ke bawah sehingga ujung lengan baju Witi Yang Jing terbatas robek sebagian. Witi Yang Jing kenal jurus serangan C. Sekiat ini adalah Liu Yang Jiu keluarga NIO, keruan ia terkejut, cepat ia membentak, ada hubungan apa antara NIO Toa Koh dengan Lu? Melihat orang mengenali kungfunya, terus terang Sekiat menjawab, beliau ibuku. Witi Yang Jing tambah terkejut, hah, jadi engkau ini C. Sekiat? Ia pikir pantas bocah ini konon dapat menandingi Uti Keng dengan sama kuatnya, ternyata memang betul begini lihai. Jelas Liu Yang Jiu bocah ini terlebih hebat daripada NIO Bog, malahan tenaga dalamnya juga lebih tinggi daripada NIO Yam. Padahal soal tenaga dalam antara NIO Yam dan Sekiat boleh dikatakan setingkat, cuma lantaran Witi Yang Jing habis menempur NIO Yam tenaganya sudah banyak terkuras, dengan sendirinya C. C. Sekiat dirasakan lebih sukar dihadapi. Begitulah Sekiat pun menjawab, betul, akulah C. Sekiat, mawara. NIO Bog adalah pamanmu, dia telah dibikin susah oleh si Oye Auli ini, jika si Oye Auli ini tidak tertangkap, jiwa pamanmu itu tentu akan melayang. Nah, coba, akan kau bela pamanmu atau membela si Oye Auli ini? Hektometer, aku tidak peduli perkataanmu betul atau tidak, yang jelas bagiku tidak nanti ku bantu antek kerajaan musuh. Semacam dirimu ini jengek Sekiat, berbareng ia menghantam pula, sekali ini dengan ilmu pukulan Liong Xiangkeng tingkat 8 yang dasyat. Biang, kembali beradu tangan dan sekali ini Witi Yang Jing terpental hingga 7-8 tangkah jauhnya baru dapat menahan diri. Sekiat sendiri juga merasakan darah bergolak dalam dada dan harus mengatur pernafasan sejenak baru bisa tenang kembali. Namun begitu jelas keadaan Witi Yang Jing terlebih payah, pikirnya, tampaknya Sekiat terlebih kuat daripada NIO Yam, jika mereka bergabung tentu aku bisa celaka, kalau tidak lekas lari tentu aku bisa mati konyol. Segera ia bersuit dan hendak kabur. Dalam pada itu NIO Yam telah bantu mengurut tubuh lengcu yang tertutup sehingga darah sudah lancar kembali, tenaga pun mulai pulih. Si Nona masih gemas oleh hinaan Witi Yang Jing tadi, segera ia berteriak, Engkoh Yam, keparat itu mau lari, lekas kau balas kau dendam bagiku. Baik, akan ku tahan dia, care bagaimana engkau akan membalas dendam boleh silakan sesukamu, kata NIO Yam dengan tertawa. Berbareng ia melompat ke sana dan menghadang di depan Witi Yang Jing. Cepat Witi Yang Jing menghantam, tapi NIO Yam juga menyambut dengan Leong Jiao Kang ajaran kakek Leong Leng Chu. Sekali cengkeram dapatlah NIO Yam mematahkan. Serangan lawan, sebaliknya gerak lari Witi Yang Jing tertahan oleh tenaga cengkeraman NIO Yam itu. Keruan Tiang Jing kaget dan gusar, bentaknya, biarlah kuadu jiwa denganmu. Karena dia baru saja mengadu tenaga pukulan dengan C. Sekiat, dengan sendirinya dia rada kewalahan, namun begitu dapat juga dia menahan 2-3 kali serangan NIO Yam, cuma tetap sukar menerjang lewat ke sana. Saat itu Leong Leng Chu sudah jemput kembali ruyungnya yang putus sebagian dan memburu maju, jengeknya, hektometer, coba berani lagi kau hina diriku. Kontan ruyungnya menyabat 2-3 kali dengan keras. Karena harus melayani NIO Yam, Witi Yang Jing tidak sampai menghindari sabetan ruyung Leong Leng Chu, namun untung juga baginya, lantaran NIO Yam sengaja membiarkan si Nona melampiaskan gemasnya, maka daya serangannya dilancarkan tidak sepenuhnya, hal ini dimanfaatkan oleh Witi Yang Jing untuk menerjang lewat ke sana dengan menahan rasa sakit sabetan ruyung Leng Chu. Engkoh Yam, adakah urusanmu yang belum beres seru Leng Chu? Tidak ada, jawab NIO Yam. Marilah Leng Chu, kita pulang saja mengawasi kakekmu di rumah, aku tidak biasa hidup di tempat semacam ini. Mereka tidak ingin mengejar Witi Yang Jing, tapi ketika mendengar suara langkah orang di belakang, Witi Yang Jing ketakutan setengah mati, sembari lari ia terus berteriak minta bala bantuan. Tetangga NIO Bog kebanyakan juga orang yang berkedudukan serupa NIO Bog, segera ada dua orang berlari keluar. Yang seorang ialah perwira Han Lin Kun, namanya Loh Su, seorang lagi jago pengawal istana bernama Chiupa. Mereka terkejut ketika melihat Witi Yang Jing lari terbirit-birit serupa dikejar setan. Biasanya kedua orang ini hanya tunduk kepada komandan masing-masing dan mengira kepandaian teman sejawat yang lain tidak ada yang lebih tinggi daripada mereka termasuk Witi Yang Jing, apalagi sekarang terlihat yang mengejar Witi Yang Jing adalah dua anak muda, tentu saja mereka meremahkan lawan, segera mereka melompat maju sambil membentak. Enyah bentak Sekiat, ia tidak ingin membunuh orang yang tak bersalah. Tapi Chiupa tidak tahu diri, ia memakai senjata ruyung baja, kontan ia menyabet kepala lawan. Sekiat tetap bertangan kosong dan menggunakan ilmu pukulan Liong Xiangkeng untuk menahan senjata musuh. Betapa tangkas Chiupa juga tidak dapat menahan Liong Xiangkeng yang ampuh itu begitu ruyung tersampuk tangan Sekiat, seketika tangan Chiupa Chi getar lecat, ruyung pun mencelat ke udara. Loh su lebih licin dan tidak gegabah, melihat kawannya kecundang, cepat ia urungkan maksudnya untuk menyerang. Akan tetapi N.Y.O. yang tidak suka banyak omong lagi, bentaknya segera, pergi. Berbareng Liong Xiangkeng terus dikeluarkan cuma dia tidak mencengkeram melainkan hanya mendorong saja sehingga Loh su terlempar oleh tenaga yang tidak kelihatan dan tepat jatuh terguling di depan rumah su sendiri. Kebetulan saat itu Witiang Jing baru lari sampai di situ juga, dia terlukap pukulan Liong Xiangkeng dan tumpah darah. Cepat Loh su merangkak bangun dan menyarat Witiang Jing ke dalam rumah. Beberapa penghuni rumah juga Isma melongo keluar, melihat Chiupa dan Loh su kecundang, semuanya ketakutan dan cepat menutup pintu pula. Haha sebaiknya kalian menjadi kura-kura saja, seru N.Y.O. yang dengan terbahak. Aku memakai patokan, orang tidak mengganggu ku, aku pun tidak mengganggu orang. Jika aku diganggu, kontan aku pun balas mengganggu. Belum lenyap suaranya, mendadak seorang membentak, hektometer, jangan temerang, anak muda yang suka omong besar. Tahu-tahu seorang telah muncul di depan N.Y.O. yang, meski N.Y.O. yang segera mencengkeram dengan Liyong Jiao Kang, tapi luput. Malahan pendatang ini kontan balas mencengkeram juga. N.Y.O. yang sempat mengelak, tapi Liyong Leng Chu yang ikut di belakangnya cepat melompat mundur. Pada saat lain barulah N.Y.O. yang dapat melihat jelas pendatang ini tak lain tak bukan ialah Tai L.W.E. Congkoan Ostai adanya. N.Y.O. yang tahu menghadapi lawan tangguh, jengeknya, baik, ini berarti lebih dulu kau ganggu diriku, apa yang ku katakan selalu ku penuhi. Cepat ia melolos pedang, sambil membentak, pedang berkelebar terus menuyuk. Hektometer, anak muda yang tidak tahu diri, jengek oitai, kedua tangan bergerak, jari serupa kait, langsung ia hendak merampas pedang N.Y.O. yang. Ia tahu N.Y.O. yang tidak lemah, tapi ia menaksir anak muda itu tetap bukan tandingannya, ia pikir dalam dua-tiga gebrakan N.Y.O. yang dapat ditawanya, paling tidak pedang orang akan direbutnya. Siapa tahu apa yang terjadi tidak semudah dugaannya. Justru di tengah jalan serangan N.Y.O. yang telah berubah dan tahu-tahu menusuk dari arah yang tak tersangka. Di tengah sambaran angin pukulan dan bayangan pedang, terdengar suara kering sekali, segera bayangan orang dan cahaya pedang sirna, kedua orang sama melompat mundur, tangan N.Y.O. yang terasa kaku pegal, kulit kepala ostai juga terasa dingin. Kiranya pada detik berbahaya itu kedua pihak sama mengeluarkan kemahiran masing-masing, dengan tangkas ostai menggunakan tenaga jari untuk mencetik batang pedang N.Y.O. yang, walaupun serangan maut anak muda itu dapat dihindarkan, tidak urung secomot rambutnya terpapas juga. D.Y.O. yang juga terkejut, Tui Hang Kiam Hoat, ilmu pedang pemburu angin, adalah ilmu pedang Tian San Pai yang ampuh, tapi hasilnya cuma memapas secomot rambut lawan, malahan pedang sendiri hampir terlepas kena selentikan jari musuh. Dengan sendirinya ostai terlebih terkejut, ia pikir pantas petoh San Chu juga gentar terhadap anak muda ini rupanya kungfu bocah ini memang jauh lebih tinggi daripada ayahnya. Witiang Jing sudah terluka, pembantuku terkuat sudah tidak ada, mungkin bocah ini sukarku bekuk sekarang, semoga tipu akal N.Y.O. bok yang menyiksa diri itu akan berhasil. Selagi berpikir, tahu-tahu C. Sekiat sudah menerjang tiba pula. Bagus, kau pun berani menginap padaku menta ostai gusar. Begitu beradu tangan, kedua oraseng sama tergetar mundur, sekalian ostai lantas melompat mundur tampil berteriak, N.Y.O. yam, apa jiwa ayahmu tidak kau pikirkan lagi? Tinggalkan siowye auli itu dan akanku lepaskan kau pergi, ayahmu juga dapat diampuni. Pada saat itu juga terlihat dua busu menggusur N.Y.O. bok muncul di ujung jalan sana. Anak yam, segera N.Y.O. bok berseru dengan suara parau, Tolonglah aku, anak yam, tolong. Bajunya kelihatan robek dan punggung pun babak belur bekas dirangket. N.Y.O. yam cengertak gigi, ia berpaling kesini dan tidak memandang seng ayah. Hektometer, manusia bukan binatang. N.Y.O. yam, masa ayah pun tidak kau pikir lagi jengek ostai. Kau sendiri binatang bentak N.Y.O. yam dengan murka. Hajar, segera Nolstai memberi perintah. Salah seorang busu itu segera menghajar N.Y.O. bok lagi dengan cambuknya sehingga N.Y.O. bok melolong kesakitan, teriaknya dengan serak anak yam masa kau tega. Menyaksikan ayah menderita. Anak yam, tolonglah, selamatkan jiwaku. Liong Lengcu merasa tidak tega, katanya, engkoh yam, gara-garaku sehingga membuat, ayahmu. Tidak, bukan urusanmu, kata N.Y.O. yam. Kita tolong dia dan menerjang musuh mati-matian, kata Lengcu. Meski pelahan pembicaraan mereka, namun dapatlah didengar ostai, segera ia menjengek, hektometer, jangan mimpi kalian hendak merampas orang dariku. Sekali kalian bergerak, segera ku bunuh N.Y.O. bok. Jika kalian minta ku lepaskan dia juga boleh asalkan si O.Y.O. li itu kau tinggalkan di sini. Bagaimana, engkoh yam, tanya Lengcu. Tapi N.Y.O. yam lantas membentak, ostai, dengarkan. Aku takkan menolong orang, melainkan ingin membunuh orang. Anak buahmu hendak kau bunuh adalah urusanmu sendiri. Tapi jika hal ini kau lakukan, elak pastiku bunuhmu untuk menuntut balas bagi dia. Ucapan ini ditujukan kepada ostai, tapi juga diperdengarkan kepadanya bok. Ia tidak suli lagi memanggil N.Y.O. bok sebagai ayah, melainkan menggunakan kata ganti dia. Dia berbicara dengan rasa duka jelas masih ada jalinan perasaan antara anak dan ayah. Betapapun hati N.Y.O. bok tergetar, pikirnya, apapun juga dia masih mau menuntut balas bagiku. Cuma sayang tuntut balas yang dikatakannya berbeda dengan tuntut balas yang kumaksudkan. Setelah bicara tadi segera N.Y.O. yam menarik Liong Lengcu dan mengajaknya pergi. Keduanya pernah berlatih ginkang bersama, dengan tangan bergandeng tangan mereka dapat berlari lebih cepat. Mereka melompat ke atas wuungan rumah penduduk, hanya sekejap saja beberapa rumah sudah dilintasi mereka dengan sendirinya C. Sekiat ikut pergi bersama mereka. Karena ginkangnya memang tak dapat menandingi mereka, pula tiada pembantu yang dapat diandalkan, terpaksa ostai menyaksikan mereka kabur begitu saja. Tanpa terasa mereka sudah lari sampai di tempat yang sepi, sementara itu hari masih belum terang. Lengcu menghela nafas lega dan memperlambat larinya, katanya dengan tertawa, Sungguh aku sangat senang, kakak Yam, engkau sangat baik padaku. Nona ini memang polos, apa yang terpikir itu pula yang dikatakannya. N.Y.O. yam nelengak, apa kebaikanku kepadamu? Engkau yang telah membantuku, sebaliknya aku hampir membuat susah padamu. Engkau tidak mau menggunakan diriku untuk menukar ayahmu, coba, kan harus ku terima kasih padamu. Hal ini jangan kasihgung lagi, pendek kata tidak ada sesuatu di dunia ini yang berharga ku tukar dengan dirimu, ucap N.Y.O. yam dengan tersenyum getir. Rasa dukanya belum lagi hilang, bicaranya menjadi rada tersendat. A.I., kita ini memang sama bernasib malang, penderitaan masa lampau juga sangat banyak, apa yang sudah lalu memang tidak perlu kita singgung lagi, ujar longcu. N.Y.O. yam sudah putus asa, katanya, apa yang sudah ku sanggupi padamu pasti takkan berbah. Apa yang kau janjikan padaku juga hendaknya kau patuhi. Kakek sedang menantikan kepulangan kita, marilah kita segera berangkat pulang saja. Masa sekarang juga hendak pulang tanya lengcu. Memangnya masih ada urusan apa kata N.Y.O. yam. Engkau tidak ingin menemui dulu bibimu. Coto aku kan juga tidak dapat pergi begitu saja ujar lengcu. Baru sekarang N.Y.O. yam menyadari kecerobohannya yang selalu memikirkan urusan sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Didengarnya Sekiat telah mendesis, bila engkau tidak suka menemui ibuku, silakan kalian berangkat lebih dulu. Lengcu tertawa dia mau kembali ke Chinwup Yaukiok atau tidak adalah urusannya, aku justru ingin pergi ke sana untuk menemui bibi. Sekiat tahu antara ibunya dan Lengcu ada sengkirta, dengan sendirinya ucapan si Nona membuatnya melenggong malah. Nona Leong, katanya kemudian, akhir-akhir ini perangai ibuku ada kasar. Bahwa engkau sudi menemui ibu tanpa memikirkan urusan dahulu, biarlah aku mengucapkan terima kasih saja di sini. Lengcu tertawa, mungkin engkau sendiri belum bertemu dengan ibumu. Dan mana kau tahu tanya Sekiat. Sebabnya dapat ku temukan kakak yang justru atas petunjuk ibumu, tutur Lengcu. Bicara terus terang, dahulu aku memang kurang jenang terhadap ibumu, tapi sekarang ku tahu beliau ternyata tidak sejelek apa yang pernah ku bayangkan. Salah paham yang sudah-sudah sebenarnya juga sebagian salahku. Baik juga, mumpung Ostai belum sempat mengusut ke Piau Kiok sana, marilah lekas kita pergi, apa yang baru terjadi juga perlu diberitahukan kepada Han Cong Piau Tau, seru Nye Oyam. Setelah tenang kembali barulah teringat olehnya perlu tanya C. Sekiat, kabarnya engkau telah mengunjungi Chadam, apakah engkau baru pulang dari sana? Betul, jawab Sekiat. Engkau bertemu dengan Leng Cicitanya Nye Oyam pula. Bertemu, kata Sekiat. Kejadian lalu terasa serupa impian, Nye Oyam merasa hampa. Ia sangat berharap mengetahui hal-hal mengenai Ling Peng Ji, tapi entah kira bagaimana mengemukakannya. Sekilas pandang lengcu seperti sedang menatapnya, muka Nye Oyam menjadi panas, ia coba tanya Sekiat, bagaimana dengan Ling Cici, baik-baikah dia? Baik, dia sangat baik, jawab Sekiat dengan hambar. Seharusnya Piau Kau mendampingi di Adi Chadam. Mengapa? Engkau lari ke sini, tanya Nye Oyam pula. Kedatanganku ini justru lantaran dia, ujar Sekiat. Kenapa bisa begitu melengap juga Nye Oyam? Apa yang terjadi sekarang memang sudah dalam dugaannya, tutur Sekiat. Ia sangat menguatirkan. Keselamatanmu yang mungkin akan tertipu di Kota Raja, namun dia tidak dapat datang sendiri. Nye Oyam diam saja tanpa bersuara lagi. Leng Cu tertawa, A.I. Engkau yang bodoh, masa engkau belum lagi paham? Kedatangan Ceto Ako ini adalah untuk menjaga dirimu. Padahal tanpa dibumbu biliong Leng Cu juga Nye Oyam sudah mengerti, lantaran ucapnya ini, ada kata lain membuat Nye Oyam dan Sekiat tidak enak untuk menguraikannya. Tapi ada satu hal akhirnya dikatakan juga oleh Sekiat, sesungguhnya saat ini Pengji tidak berada lagi di cadam. Hah, dia kemana tanya Nye Oyam dengan melengap. Pada waktuku berangkat, dia bilang dalam waktu singkat. Akan pulang ke Tian San, tutur Sekiat. Benar titik benar Leng Cici hendak pulang ke Tian San Nye Oyam menegas dengan terkejut. Betul, dia hendak membelamu, kata Sekiat. Tapi mungkin orang di sana tidak mau percaya kepada keterangannya. Ciuok Tian Heng dan lain-lain menganggap aku sebagai pengkhianat yang tak terampunkan, apalagi Cici takkan ikut susah jika membela diriku. Hal ini pun sudah terpikir olehnya, namun dia rela menerima akibatnya, kata Sekiat. Mau tak mau Nye Oyam menjadi gelisah, katanya, tapi tidak dapat ku bikin susah padanya. Syukurlah ayah angkatmu pergi bersama dia, ku kiratakan sampai terjadi keributan yang melampaui batas. Eh, bukankah kakak yang ingin pulang ke Tian San dulu tanya Leng Cu tiba-tiba? Cepat Sekiat menyela. Jika sekarang kau pulang ke Tian Ion tentu urusan akau tambah runyam, menurut pendapat tayah angkatmu, untuk sementara sebaiknya engkau jangan pulang ke sana. Pikiran Nye Oyam menjadi kusut, ia menunduk dan tidak bicara lagi. Leng Cu juga tidak dapat bersenyum lagi hatipun diliputi bayangan gelap. Mereka mempercepat langkah, ketika hari baru terang mereka sudah sampai di Tin Wan Piau Kiok. Melihat putranya pulang bersama Nye Oyam, tentu saja Nye Otoakoh sangat girang dan juga heran. Setelah memanggil bibi, Nye Oyam dan Nye Otoakoh tanpa terasa sama mencucurkan air mata. Kemenakan yang baik, sudah kau temui ayahmu tanya Toakoh. Air muka Nye Oyam seketika berubah kelam, katanya, sejak kecil aku yatim piatu, sekarang juga begitu, aku tidak punya ayah. Hati Taokoh serupa disayat-sayat, ucapnya, Nye Oyam memang tidak berharga menjadi ayahmu aku, aku juga salah padamu. karena ucapan Nye Oyam yang menyatakan yatim piatu sejak kecil, seketika teringat olehnya meski ibu Nye Oyam bukan dicelakai olehnya, tapi boleh dikatakan dia yang harus bertanggung jawab atas kematiannya, mau tak mau ia merasa pedih. Nye Oyam menahan air matanya dan berkata, tidak, meski aku tidak punya ayah, namun aku tetap si Nye Oyam. Yang selalu menekan pikiran Nye Oyam adalah kekhawatirannya keluarga Nye Oyam akan putus turunan, maka ia merasa lega mendengar pernyataan Nye Oyam itu, katanya, anak Yam, asalkan engkau mengaku sebagai anak cucu keluarga Nye Oyam, maka biarpun engkau tidak mengaku bibi padaku dapatlah tentram hatiku. Tidak, bibi cukup baik padaku, ku tahu hal ini, kata Nye Oyam. Setiap orang tentu pernah berbuat salah. Dulu aku pun pernah bersalah kepada bibi. Asal bibi mau mengakui aku sebagai kemenakanmu, mana bisa tidak kuakui engkau sebagai bibi. Air mati Nye Oto Ako berlinang disertai tertawa senang, ia genggam tangan Nye Oyam dan berkata, kemenakan yang baik, terima kasih padamu. Coba katakan, selama dua hari ini engkau berada di mana? Cerah bagaimana dapat bertemu dengan pihakmu dan apa titik apa yang terjadi? Padahal sudah diketahuinya Nye Oyam berada di rumah ayahnya, tapi supaya tidak menusuk perasaan kemenakan itu terpaksa ia bertanya secara tidak langsung. Kukirap Yauko saja yang bercerita, kata Nye Oyam. Sekiat lantas menuturkan pengalaman mereka, katanya, maafkan kecerobohan kami, ibu, karena tidak menurut pesanmu sehingga menimbulkan kesukaran bagimu. Tidak, aku tidak menyalahkanmu, kalian tidak bersalah, kata Toa Koh dengan muram. Kalsu ada yang salah, maka akulah yang salah. Ai, sungguh aku sangat menyesal. Apakah ia menyesal dahulu terlampau sayang dan memanjakan adiknya, atau menyesal caranya menyelesaikan urusan sekarang ini yang salah seluruhnya, semuanya tidak dijelaskannya. Namun betapa berat perasaannya jelas kelihatan dari nada luapannya. Marilah kita pergi bersama, ibu, kata Sekiat. Pergi ke mana? Tanya Toa Koh. Dunia seluas ini, masakah tidak ada tempat bernaung ujar Sekiat. Mestinya ia hendak memujuk sang ibu agar ikut pergi ke cadam, namun ia tahu dendam sang ibu terhadap Beng Coan Chiao belum lagi lenyap, maka yang utama ia hanya berharap ibunya mau ikut meninggalkan kota raja saja. N.Y.O. Toa Koh kelihatan murung, mendadak ia berucap dengan tegas, kalian boleh pergi saja, aku tetap tinggal di sini. Sekiat terkejut, tanyanya cepat, kenapa ibu tidak pergi saja? Tanda petik. Akulah yang mendidik pamanmu sejak kecil selaku kakak merangkap tugas ibu, kata Toa Koh maka betapapun pribadinya dia tetap adikku. terhadapnya aku tetap harus menunaikan setitik tugasku yang terakhir. Ibu sudah menderita selama hidup bagi kuku, mungkin kuku tidak ingat lagi akan hubungan persaudaraan denganmu, kata Sekiat. Bila dia sampai hati membuat celaka padaku, biarlah anggap saja itu ganjaran yang pantas ku terima, kata Toa Koh dengan ikhlas. Terangsang juga emosi N.Y.O. Yang katanya, bibi akulah yang berdosa, apa yang hendak kau kerjakan biarlah kuwakilkan dirimu untuk melakukannya. Tidak, engkau tidak berdosa, engkau meninggalkan keluarga N.Y.O. sebelum kau lahir, kata Tom Koh. Maka kesalahan ayahmu dan kesalahanku tidak boleh dibebankan kepadamu. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung, pula, meski sudah sekian tahun aku mengasingkan diri, baik atau jelek aku tetap tokoh terkemuka dunia kangong, kaum kita paling mengutamakan janji, kan sudah ku sanggupi kepada Hong Chong Piao Tau akan berusaha mempertahankan Chin Wan Piao Kio, mana boleh aku ingkar janji. Baru bicara sampai di sini, tertampak Han Wibu melangkah masuk. A.I. Lutu A.C.I., ku terima maksud baikmu di dalam hati saja, kata jago tua itu. Sebaiknya engkau menyingkir saja dari sini, apakah Chin Wan Piao Kio dapat diselamatkan atau tidak biarlah ku terima naib saja. Mendadak N.Y.O. Toa Koh tergelak, katanya, Haha, ku tahu sahabat kangong sama memberi nama Poyo Kalo A.J.U. K.A.N. Im kepadaku, dengan julukanku itu masakah aku takut menghadapi urusan. Mungkin kau, hantulah engkau yang khawatir aku membuat susah padamu. Han Wihau terpancing jiwa ksatrianya oleh ucapan N.Y.O. Toa Koh, serunya, baik, kalau Loto A.C.I. tidak takut urusan, masakah aku harus takut ini dan gentar itu? Biarlah ku pertaruhkan jiwaku yang tua ini untuk menghadapi mereka. Nah, Loto A.C., marilah kita bekerja sama. Kata pribahasa, miskin jangan bertengkar dengan kaya, yang kaya jangan bermusuhan dengan pemesar. Ku tahu sebuah Piao Kio kecil serupa Chin Wan Piao Kio ini tak mungkin dapat melawan mereka. Cuma segala urusan pasti juga takkan terlepas dari keadilan, bila mana mereka sengaja memfitnah dan hendak sembarangan menuduhku, ku yakin masih ada manusia yang akan bicara dan membela keadilan bagiku. Serentak Toa Koh tersadar, serunya, betul, Piao Kio adalah perusahaan umum dan tidak boleh mencari tahu asal-usul orang yang memberi order pekerjaan. Sekalipun ada patriot yang pernah berhubungan dengan Piao Kio dan kemudian ditangkap mereka, hal ini pun tidak dapat dijadikan saksi untuk menuduh Piao Kio ikut tersangkut dalam sesuatu pergerakan. Apalagi pada hakikatnya mereka pun tidak punya bukti. Jika mereka berani sembarangan menuduh, tentu saja engkau dapat mengirim kartu undangan kepada para ksatria di kota raja untuk menuntut keadilan kepada mereka. Ku yakin apapun juga mereka harus menimbang segala kemungkinan ini. Esok lusa adalah hari pengunduan diriku. Sudah ku sebarkan kartu undangan untuk minta kehadiran para sahabat bulim. Menyayarlah undanganku itu kuanggap sebagai undangan kepada para ksatria untuk memberi keadilan, kata Hanwibu. Menurut aturan, umpama anak yat dan anak yam dicurigai ada kontak dengan kaum pengkhianat. Toh kesalahan mereka tidak perlu meremit sampai dengan sanak keluarganya, kata Toa Kho. Cumi, memang juga ada baiknya berhati-hati sedikit. Nah, anak yat dan anak yam, kalian dan nona liyong janganlah tinggal di Piao Kio. Minta saja Han Tua mencarikan pondokan lain bagi kalian. Tidak perlu membuat repot Han lo Piao Hau, kami sudah ada tempat tujuan yang dapat dipercaya, kata Sekiat. Sebagai orang tua yang berpengalaman, Hanwibu tidak tanya lebih lanjut tempat yang dimaksudkan Sekiat itu. Eh, Han Tua, ada suatu kejadian yang tidak kau ketahui, hal ini rada mengantungkan pihak Piao Kio Kho, kata Toa Kho tiba-tiba. Urusan apa tanya Hanwibu? Bin Sing Leong terpukul luka parah oleh Witiang Jing adikku yang murtad itu pun dirangket berpuluh kali oleh Hostai, ku kira selama beberapa hari dia perlu merawat dulu lukanya. Hi, kenapa bisa terjadi begitu? Hawibu merasa heran. Hostai dan Witiang Jing adalah kepala dan wakil Congkoan Istana juga atasan adikmu, biasanya adikmu cukup setia kepada mereka, apalagi Bin Sing Leong. Kenapa mereka menghajar orangnya sendiri? Kalau diceritakan, hal ini termasuk kualat bagi mereka, kata Toa Kho, lalu ia menuturkan secara ringkas apa yang didengarnya dari Sekiat tadi. Tanpa terasa hari sudah terang-benderang, Sekiat lantas mohon diri, sekarang kami akan berangkat, harap ibu menjaga diri dengan baik. Kalian tidak perlu cari berita lagi ke sini, ujar Toa Kho. Hari lusa boleh juga kalian datang dengan mencampurkan diri di antara tetamu. Kalau kalian dapat menyamar tentu saja terlebih baik lagi. Ya, anak paham, kata Sekiat. Han wibu lantas memberikan alamat penghubung kepada mereka, lalu mereka pun pamit dan berangkat. Biar kuantar kalian keluar, kata wibu. Tiba-tiba Sekiat ingat sesuatu, tanyanya, bagaimana keadaan luka Song Suheng? Selama dia berada di Piau Kiok tidak dilihatnya Song Pengki dan Oh Lian Kui, maka ia tanya. Luka Pengki agak parah, untunglah tidak membahayakan jiwanya, tutur wibu. Lian Kui juga terluka oleh cambukan Bin Sing Leong, cuma terluka luar saja. Saat ini dia yang sedang merawat Suhengnya. Ada peribahasa yang sangat tepat, yaitu orang jahat pasti terima ganjaran jahat, ujar Sekiat dengan gegetun. Secara kejam Bin Sing Leong menghajar Sute sendiri, sekata ek kontan dia mendapatkan ganjarannya. Han wibu juga teringat sesuatu, katanya, jika mereka mau menggeledah Piau Kiok, saat ini tentu sudah datang. Namun sepanjang jalan tidak kelihatan ada pemeriksaan, agaknya mereka tidak berani bertidak terlampau kasar. Begitulah rombongan mereka terus berangkat. Sekiat di depan dan membawa mereka keluar kota dari gerbang barai. N.Y.O. yang merasa ragu, cuma di tengah jalan yang cukup ramai tidak leluasa untuk bertanya. Setiba di tempat sepi di luar kota, N.Y.O. yang merasa lega, ia coba tanya, Piau Kiok, sepakah sahabatmu tinggal di luar kota? Aku pun tidak tahu tempat tinggal mereka, yang pasti, cuma ku tahu ke mana harus mencari mereka, jawab Sekiat. Siapakah kawanmu, apakah dapat dipercaya, tanya N.Y.O. yang pula. Sangat dapat dipercaya, jawab Sekiat, kalau dibicarakan, kau pun kenal mereka, bahkan pernahkah selamatkan jiwa mereka. N.Y.O. yang menyadari siapa yang dimaksud, katanya, Ah, ku tahu, agaknya yang kau makduitkan ialah Pui Liang dan Hun Gui berdua. Betul, dan harus ditambah lagi Ke Hong, kata Sekiat. Leng Cu tahu Pui Liang dan Hun Gui adalah murid N.Y.O. Bok, ia tanya, siapakah Kai Hong itu? Sekiat menjawab, Kai Hong adalah orang yang ditugaskan oleh pasukan pemberontak di Cadam untuk membeli obat-obatan di kota raja. Pui Liang dan Hun Gui adalah pembantunya. Kiranya dua bulan yang lalu Kai Hong bertiga pernah ditawan pihak kerajaan, Tapi berhasil diselamatkan oleh N.Y.O. yang, hal ini diceritakan Sekiat kepada Leng Cu. Ah, jangan kau taruh semua jasa itu kepadaku, kata N.Y.O. yang. Padahal waktu itu bila tidak kau bantu secara diam-diam tentu tiada seorang pun dari mereka dapatku selamatkan. Jika begitu, jelas mereka dapat dipercaya, kata Leng Cu. Engkoh Yam, kenapa kejadian itu tidak pernah kau ceritakan padaku? Ku kuatir diomelimu bahwa aku suka campur urusan orang, jawab N.Y.O. yang tertawa. Aku sendirikan juga paling suka ikut campur urusan orang lain, kata Leng Cu. Tapi urusan yang ku ikut campur ini sedikit banyak berbeda dengan urusan orang lain, kata N.Y.O. yang. Leng Cu sangat cerdik, sekali dengar ia tahu makna dibalik ucapan orang. Urusan orang lain yang dimaksud jelas menyangkut pasukan pemberontak di cadam itu, sekali sudah tersangkut, mungkin akan mendatangkan bahaya di kemudian hari yang tak terkirakan. Dengan ikhlasia lantas berkata, Engkoh Yam, urusan apapun yang kau maksudkan, asalkan kau berani mengurusnya, tentu aku akan membantumu. N.Y.O. yang tertawa, katanya kepada Sekiat, Piawoko, belum lagi kau katakan padaku, sesungguhnya Kai Hang bertiga berada di mana. Aku pun belum tahu dengan pasti di mana mereka berada, yang jelas dapat kita cari kabar tentang mereka di pegunungan ini, tutur Sekiat. Markas cabang Kaipang di Peking terletak di kaki sebuah tebing gunung di lereng sesan ini. Umpama mereka tidak tinggal di markas Kaipang, ku yakin anggota Kaipang pasti tahu di mana mereka. Aha, dari mana kau tahu sejelas ini seru N.Y.O. yang girang. Masa kau lupa aku pun pernah pergi ke cadam Ujar Sekiat dengan tertawa. Paman Ling Pengji, Ling Tai Jiao, yang memberitahukan padaku. Cuma aku sendiri belum pernah mengunjungi sesan, meski Ling Tai Jiao sangat jelas memberi keterangan padaku, mungkin perlu kita cari dulu sekian lamanya. Jika begitu marilah lekas kita cari, kata N.Y.O. Yam. Sesan atau Gunung Barat yang dimaksud sebenarnya terdiri dari gabungan tiga bukit yang terletak di barat kota Peking, sambil bicara saat itu mereka sudah mendaki salah satu bukit Juiwisan yang berpemandangan indah dan terkenal dengan kuil Tiang An Si. Ketika mereka lewat di kuil itu, tiba-tiba beberapa orang Hwasyo memburu keluar sambil mementak kurang ajar berani kau datang mencuri ke tempat suci ini. Waktu N.Y.O. Yam memandang ke sana, dilihatnya seorang yang dikejar itu berlari dengan kencang menuju ke lereng bukit. Mestinya N.Y.O. Yam tidak berniat ikut campur urusan kecil, tapi dilihatnya lari maling itu sedemikian cepatnya, tergerak juga hatinya, jelas orang ini pernah berlatih gintang, masa mau menjadi maling kecil begini? Benar juga segera terdengar maling itu menjawab, omong kosong. Siapa yang mencuri barang di kuil kalian? Jangan sembelarangan memfitnah, kalau sampai aku gemas, bisa kubakar ludes kuil bobro kalian ini. Kawanan Hwasyo itu lantas memaki, baik, jika bukan maling, untuk apa kau masuk ke ruangan belakang, kenapa menyusup ke dalam ruangan perpustakaan kami yang dilarang untuk umum itu? Salah seorang Hwasyo yang menguasai gintang lebih tinggi daripada si maling sudah dapat menyusulnya. Mendadak si maling menyambitkan sepotong batu ke belakang sambil membentak, dalam kuil kalian kan tidak menyembunyikan orang perempuan, masa takut kuintip? Ilmu silat si Hwasyo tidak lemah, tapi sama sekali tidak berpengalaman tempur, maka dengan tepat ia tertimpuk oleh batu itu, kontan ia jatuh tersungkur, meski tidak parah lukanya, seketika tak sanggup merangkak bangun. Maling itu terbahak-hahak, haha, coba keledai gundul kalian berani lagi sembarangan memfitnah orang atau tidak? Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong sesosok bayangan melayang tiba secepat kilat dan sekali cengkeram segera tulang pundaknya kena terpegang. Pendatang ini tak lain tak bukan ialah N.I.O. Yam. Lepas, lepaskan teriak maling iu. Aku bukan maling, kenapa kaum Hwasyo yang suka mengaku walas asih sekarang hendak menangkap orang untuk disiksa? Kurnya kedatangan N.I.O. Yam itu terlampau cepat dan mencengkeramnya dari belakang sehingga dia tidak tahu jelas wajah N.I.O. Yam. Tentu saja N.I.O. Yam merasa geli, katanya dengan tertawa, coba lihat yang jelas, aku ini bukan Hwasyo tapi aku tidak suka kepada perbuatanmu, mau tak mau aku harus ikut campur urusan ini. Dari mana kau tahu aku yang salah jawab orang itu? Baik, jika benar engkau tidak bersalah, coba katakan apa yang kau lakukan? Mereka menuduh kau masuk ke ruangan belakang kulil mereka dan menyusup ke ruangan yang terlarang, kata N.I.O. Yam. Apakah engkau hakim? Aku tidak mau diadili olahmu, seru orang itu. Setiap orang yang berbuat salah harus memberi penjelasan, kata N.I.O. Yam. Tapi engkau justru bicara kasar terhadap pihak yang dirugikan olahmu, malahan menyerangnya. Apapun juga engkau tetap bersalah. Nah jika engkau tidak memberi keterangan yang jelas, hektometer, terpaksa aku bertindak kepadamu. Dan sedikit mencengkeram, seketika orang itu menjerit kesakitan serupa babi hendak disembelih. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara Omi Tohut, setelah menyebut nama Buddha, lalu orang itu berkata, harap si Chu mengampuni dia saja. Waktu N.I.O. Yam berpaling, dilihatnya seorang Huwasyotua sedang mendekatinya. Tai Su ini. Ketua kulil ini, tukas Huwasyotua itu. Orang ini mencuri barang di kulil kalian, tapi engkau malah mintakan ampun baginya tanya N.I.O. Yam. Sudah ku periksa, syukur tidak kehilangan sesuatu apapun, kata si Huwasyotua. Nah, ketua pimpinan kalian yang bicara sendiri, sekarang tentu kalian mau percaya bahwa aku bukanlah maling sebagaimana kalian menuduhku, jengek orang tadi. N.I.O. Yam menjadi sangsi, ia coba tanya si Huwasyotua, diam-diam orang ini menyusup ke ruangan terlarang dalam kulil kalian, betulkah terjadi demikian? Betul dia masuk ke sana tanpa izin, kata Huwasyotua. Cuma dia memang juga tidak melakukan pencurian, maka aku tidak ingin mengusutnya lebih lanjut. Apakah tidak perlu ditanyai dulu dia berasal dari mana dan untuk apa berbuat begitu tanya N.I.O. Yam. Perbuatan yang tidak baik ini kan sudah diberi hukuman oleh si Chu, kata Huwasyotua. Jika dia tidak suka bicara, ku kira biarkan saja. Kalau menuruti Watak N.I.O. Yam, tentu dia ingin tanya sejelasnya duduknya perkara. Tapi sekarang hari sudah dekat petang, ia masih harus mencari markas Kaipang, urusan cukup penting, terpaksa ia tidak sempat tanya sejelasnya. Segera ia berkata, loh Huwasyotua, engkau adalah orang yang berkepentingan, jika engkau tidak mau mengusut lebih lanjut perkara ini boleh terserah padamu. Nah, maling cilik, untung bagimu, lekas enyah. Setelah melepaskan orang itu, N.I.O. Yam lantas hendak melangkah pergi. Si Chu, engkau suka membela keadilan, sungguh aku sangat berterima kasih padamu, kata si Huwasyotua. Kalau sudi, silakan bersama kawan kalian mampir sebentar dan minum teh dulu dalam kuil kami. Terima kasih, biarlah lain kali saja, kata N.I.O. Yam. Cuma, maafkan jika aku bicara terus terang. Loh Huwasyotua memang berhati wulas asih, tapi perlu juga hati-hati terhadap manusia yang sukar disadarkan dan tetap jahat. Terima kasih atas nasihat si Chu, kata si Huwasyotua. Setelah melampiaskan isi hatinya, N.I.O. Yam mempercepat langkah menyusul sekiat dan lengcu yang sudah mendahului jalan di depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.